Youtuber pemula itu maunya praktek, gak mau teori. Oke, saya turutin. Tapi tetap ya, yang namanya praktek itu butuh teori. Praktek itu mempraktekkan sebuah teori. Jadi satu teori aja, tapi seribu kali praktek. Oke? Dan saya akan sharing bagaimana cara praktek saya bisa dapetin 2 juta viewers hanya dengan satu video aja. Hai everybody, selamat datang di Kotaro Kreatif dan masih bareng sama saya, Wawan Kotaro. Jangan lupa subscribe dan juga like dan jangan lupa komen. Sarat monetisasi terbaru, yaitu 500 subscriber, 3 juta viewer short, itu bisa mengajukan monetisasi. Dan udah monet channel saya yang ini, itu gara-gara satu video ada 2 juta viewer. Jadi kayaknya meskipun mudah katanya, 3 juta viewers itu bukan sesuatu hal yang sepertinya mudah di mata Anda. Khususnya untuk para pemula. Untuk masuk feedshot aja banyak yang bingung, bang kenapa viewernya sepi, bang kenapa gak ada yang nonton. Boro-boro 3 juta viewer, ada yang nonton aja udah syukur. Tenang, saya akan share bagaimana cara saya bisa mendapatkan 2 juta viewer short hanya dengan satu video aja. Kita akan bedah video ini ya everybody. Kenapa bisa 2 juta viewers? Apa rahasianya? Sebenernya ini rahasia saya, cuman saya bongkar disini everybody. Makanya subscribe. Biar kita akan lebih semangat lagi membongkar-bongkar rahasia kita sendiri. Kenapa video ini bisa 2 juta viewer short? Yang pertama, karena video ini adalah remix everybody. Kalau misalnya kalian pengen tahu remix itu seperti apa, cek link di atas. Atau cek di deskripsi. Nanti kita bakal sematkan link bagaimana caranya membuat remix seperti yang saya lakukan everybody. Kenapa harus remix? Karena ternyata remix itu mempermudah kita, cara kerja kita ketika membangun channel youtube di awal everybody. Karena tanpa kita memikirkan ide apa yang harus di upload, karena kita nebeng remix video orang, kita hanya modal bikin video aja. Tanpa harus mikir ide, tanpa harus mikirin audio, kita tinggal beradegan saja. Sesuai dengan video aslinya everybody. Jadi pada intinya remix itu adalah kita tanpa mikir ide. Kita nggak perlu nunggu jadi channel gede dulu, kita untuk dapetin yang namanya exposure. Jadi istilahnya nebeng. Nebeng exposure. Atau kasarannya adalah pansos everybody. Tapi pansos dengan cara yang bener. Pansos menggunakan fitur yang disediakan oleh platform, yaitu youtube. Remix short. Tapi remix jangan asal-asalan remix everybody. Ada juga remix, tapi ternyata nggak ada penontonnya juga. Nggak nambah subscriber juga everybody. Itu karena apa? Karena video yang di remix itu salah. Jadi everybody, remix video itu harus diteliti. Kira-kira video original yang kita remix itu, viewer-nya gede atau nggak. Karena kalau misalnya viewer-nya gede, kita akan kecipratan everybody ya. Contoh video ini, kenapa bisa penontonnya sampai 2 juta viewer? Karena video aslinya penontonnya segini everybody. Remix itu jangan asal-asalan juga. Bukan berarti remix terus kita males-malesan, males ngedit, males ngonsep. Remix tetap harus dikemas dengan menarik, semenarik mungkin. Dengan konsep video yang unik, dan juga editing yang mantap. Sehingga dengan konsep yang menarik, dengan editing yang mantap, secara otomatis akan ada interaksi. Akan banyak orang yang suka dengan video Anda. Dan otomatis dampaknya adalah, akan banyak yang nge-like video Anda. Itu salah satu penyebabnya adalah, kenapa penontonnya bisa sampai 2 juta viewer. Karena penyebabnya adalah salah satunya, interaksi. Segini jumlah orang yang nge-like video ini. Makanya 2 juta viewers penontonnya. Sekali lagi, konsep dan editing harus menarik. Kenapa? Supaya bisa mempertahankan penonton, nonton dari awal sampai tuntas. Jadi nggak setengah-setengah. Nggak di-scroll. Terus bahkan sampai diulang-ulang. Atau yang disebut dengan re-loop everybody. Jadi penyebab kenapa viewers kita bisa jeblok di short. Salah satu penyebabnya adalah, banyak yang melewati video Anda. Karena editingnya tidak menarik. Konsepnya tidak menarik. Sehingga banyak yang scroll melewati video Anda. So, retensi rendah, mentok viewernya. Kesimpulannya adalah, bagaimana caranya video short kita itu masuk di feed short. Ada tiga hal yang harus dioptimasi everybody. Relevansi, kemudian interaksi, dan juga retensi. Jadi relevansi itu bagaimana caranya video kita itu relevan dengan penonton. Maksudnya adalah, bikinlah video yang cocok untuk penonton. Yang sesuai dengan selera penonton everybody. Tentunya yang dimaksud relevansi penonton ini, sesuai dengan target penonton Anda. Setiap channel target penontonnya pasti beda-beda. Jadi sesuaikan. Relevansi penonton. Yang kedua everybody. Interaksi penonton. Jadi bagaimana caranya video Anda itu disukai sama banyak penonton. Tentunya dengan keunikan kreativitas dan inovasi, sehingga membuat video Anda tampil unik. Sehingga penonton Anda suka dengan video Anda. So, mereka bakal mengapresiasi Anda dengan komen, dengan memencet tombol like everybody. Interaksi bisa menambah viewer di short everybody. Itu salah satunya. Yang ketiga adalah, retensi penonton. Bagaimana caranya penonton itu bertahan. Nonton dari awal sampai selesai, sampai tuntas, itu tandanya mereka betah dengan video Anda. Semakin betah penonton-nonton video Anda dari awal sampai selesai, berarti intinya video Anda bagus menurut penonton Anda everybody. Jadi saya manfaatkan fitur yang disebut dengan remix, tapi dengan strategi relevansi, interaksi, dan juga retensi. Tidak ada youtuber yang gagal, yang ada adalah youtuber berhenti upload. Wawan kotorosan ini naut. Bye.